Oke, jadi Surya Maksima itu di Purnawirawan ya kak? Betul, Jalan Purnawirawan nomor 56. Nomor 56, jadi bisa lewat Ratu ataupun lewat Gang PU di sini bisa juga ya? Lewat Gang PU bisa, lewat Ratu bisa, lewat Gunung Terang bisa, boleh. Jadi strategis banget nih teman-teman nanti mau ada acara, misalnya Hima nih kan rata-rata anak Hima, teman-teman dari Duta, itu kalau ada acara bisa nih foto di Surya Maksima, karena studio fotonya juga luas ya kan, banyak beragam pilihan, saya juga pernah tukar foto di sana, foto keluarga kan, terus sering juga. Ditunggu lagi nanti foto di sana lagi ya? Iya, nanti ada juga koma space kan ada minum-minuman juga ya kak, untuk kolaborasi di sana juga bisa nih buat teman-teman, para mahasiswa yang mau meeting juga bisa ya kak, di sana ada tempatnya ya? Betul, jadi kalau di koma space memang kita ada dua event space, di atas itu untuk capacity 50 orang, jadi mungkin teman-teman Hima, teman-teman BEM mungkin kalau misalnya mau ada event juga dengan senang hati akan kita bantu seperti itu, dan memang ada meeting room di bawah yang untuk sampai 15 orang. Iya betul sekali, jadi namanya space collaboration ya, jadi memang berusaha mewadah ini ya kak, untuk teman-teman mahasiswa ataupun generasi muda sekarang untuk berkolaborasi gitu, nanti kita akan ngobrol-ngobrol lagi ya kak. Nah selanjutnya nih kak Alizal Surya, aku panggilnya apa nih? Kak Ali atau Surya? Bisa dipanggilnya Surya, oke kalau kak Surya boleh nih kak just ceritain The Habits Coffee ini tipe F&B industri yang seperti apa sih? Oke sebelumnya saya mau berterima kasih kepada mbak-mbak disini, satu kehormatan saya bisa duduk disini bareng mbak-mbak, terus juga mau ngasih tahu, ini bisa saya sebut teman-teman atau adik-adik, karena info aja dulu saya juga berkuliah di Tenokrat, jadi saya alumni dari sini. Jadi kalau untuk The Habits sendiri, kita mengusung tema industrial meat malis, jadi seperti lebih ke rumah, yang dimana kita segmennya lebih ke millennial up, jadi disana itu kita lebih kebanyakan konsumen itu datang itu untuk meeting, meeting, ataupun untuk mengerjakan tugas, anak-anak yang ini nih adik-adik atau teman-teman yang mau mengerjakan tugas bisa di The Habits Coffee, karena tagline kita sendiri The Habits Coffee, jadi kita ini ingin mengangkat kebiasaan baik Habits, jadi memulai dengan minum coffee, jadi kita fasilitasin disitu, jadi seperti itu. Terus untuk The Habits Coffee sendiri, beralamat di Jalan Profesor M. Yamin nomor 9, Pahuman Bandar Lampung. Oke, jadi The Habits ini memang mengusung konsep resto yang minimalis, industrial minimalis, dan kalau teman-teman yang mungkin sudah pernah, ataupun nanti kalau belum nih setelah acara ini, boleh mampir ke The Habits Coffee di Pahuman ya, sekalian muter-muter Bandar Lampung ngerjain tugas, akhirnya karena ada yang juga semester pendek nih kak di Teknokrat gitu kan, ataupun lagi skripsian boleh sambil mampir ke The Habits Coffee, ataupun ke Koma Space, kalau misalnya mau jalan-jalan boleh ke Pahuman ya, ke The Habits Coffee, kalau mau yang dekat-dekat aja nih dulu ke Koma Space boleh, karena memang habits ini beberapa kali saya kesana juga nih kak, homey nyaman dan oke nih buat ngerjain tugas gitu, mejanya cukup baik, kadang-kadang kan ada ya kak beberapa kafe ataupun coffee shop yang mejanya terlalu rendah, kita mau sambil nugas kurang nyaman gitu, tapi kalau di Koma Space karena memang khusus untuk, eh bukan khusus ya, lebih segmennya lebih ke kolaborasi, jadi lebih nyaman juga untuk dari mana namanya habits juga homey banget nih buat ngerjain tugas seperti itu ya. Oke, nah selanjutnya nih yang aku mau tanyain, ini dari tiga usaha yang berbeda dari OJSA, ini kan Ojek Online Syariah ya, bagaimana sih mindset atau bagaimana awal mula terbentuknya ide untuk, oh iya ya saya ini, saya mau bikin OJSA ah gitu, atau saya mau bikin Koma Space nih sebagai tempat kolaborasi anak muda, atau saya mau bikin habits untuk kafe yang homey dan industrial minimalis, boleh diceritain mungkin dari Kak Yuli dulu, boleh? Ya dulu awal mula adanya OJSA gitu ya, sebenarnya saya sama Rani ya berdua, tim berdua itu gak nyangka OJSA bakalan sampai sini gitu ya, benar-benar gak nyangka, karena memang dulu kita itu ngebangun OJSA pas masih kuliah, jadi saya semester tujuh, si Rani semester lima, jadi kita cuma ngobrol-ngobrol biasa aja, kebetulan memang saya sama Rani itu tipe orang yang suka traveling, suka kemana-mana gitu ya, motoran ke Lampung Selatan, ke Lampung Tengah, Tanggamus, dan lain-lainnya gitu, terus kita itu juga waktu ngobrolin ini, obrolannya cuma sekedar di kereta, waktu mau ke Bengkulu waktu itu, waktu itu si Mbak ini nanya ke saya, Mbak kita buat usaha apa ya enaknya? Oh kita buat usaha OJSA aja gimana gitu ya, karena saya punya motor, Rani juga punya motor, yaudah boleh Mbak nanti setelah pulang dari sini kita langsung gas lah gitu, cuma sekedar kayak gitu, jadi memang di awal untuk membuka OJSA ini cuma obrolan biasa, enggak mengonsep yang rumit-rumit gitu, enggak gitu ya, jadi setelah pulang ya kita langsung nge-share ke orang-orang gitu ya, itu di tahun 2015, pada saat itu belum ada WhatsApp, adanya cuma BBM sama SMS aja gitu, jadi kita nge-share SMS ke satu-satu orang yang ada di kontak kita, kalau kita buka layanan OJEC khusus untuk perempuan gitu ya, dan ternyata respon dari masyarakat itu sangat luar biasa, positif banget gitu ya, sampai pada saat itu kita yang jalan dulu gitu, jadi kita yang OJEC emang benar-benar OJEC, Alhamdulillah karena permintaannya sangat luar biasa banyak ya, jadi mau enggak mau kita open recruitment untuk drivernya gitu, itu memang enggak semudah itu ya untuk ngebangun gitu ya, memang sebelum kita ngebangun usaha bareng sama si Mbak Rani ini, sebelumnya memang saya di kuliah itu juga sudah berusaha untuk belajar usaha gitu ya, belajar jadi pedagang, belajar jadi penjual gitu ya, karena memang yang pertama adalah tuntutan ekonomi, alasannya ya, tuntutan ekonomi, yang kedua adalah ya pengen belajar gitu ya, supaya kuliah enggak gitu-gitu aja gitu, jadi kalau tuntutan ekonomi itu karena pada saat saya kuliah itu, saya maksa benar orang tua untuk kuliah, kakak-kakak saya, saya lima bersaudara, saya anak bungsu, kakak-kakak saya enggak ada yang kuliah, saya maksa sendiri pokoknya saya mau kuliah, mau kayak mana caranya, yang penting halal ya caranya gitu ya, saya mau kuliah, akhirnya diturutin sama orang tua kuliah gimana caranya, dan ya dari semester pertama itu udah usaha jualan piscok, jualan susu kedelai, jualan kuota, pulusa gitu ya, terus ngambil gorengan ke orang gitu ya, untuk dijualin gitu ya, pokoknya peluang apa aja yang bisa dijual, dijual, gimana caranya bisa dapet cuan, dapet cuan gitu ya, ngerjain tugas temen gitu ya, itu bisa juga pada saat itu belum ada peraturan yang gimana-gimana gitu, jadi ngerjain tugas temen tuh boleh, terus pada saat itu banyak yang belum punya laptop ya, Alhamdulillah saya bisa nabung dari usaha, kemudian beli laptop, buka jasa ketik gitu, ke anak-anak kosan, yang males ngetik, yang males ke warnet, di sini saya yang ketik gitu ya, per lembarnya 2 ribu, wah lumayan banget gitu ya, terus jasa fotokopi, kalau temen-temen memang males fotokopi ke luar, ya saya yang jalan ke sana, nah pokoknya dapet cuan-cuan kecilnya itu dari situlah, 1 ribu, 2 ribu dikumpulin, untuk biaya kosan, biaya SPP, dan lain-lainnya gitu ya, jadi memang untuk pertama itu, susah gitu ya, untuk mengalahkan mental block kita gitu ya, untuk saya jualan ini loh, saya jualan ini gitu ya, tapi mau gak mau, karena memang terdesak dengan ekonomi yang seperti itu, kita jadi harus survive gitu ya, nah memang selain dari itu, saya juga ikut beberapa organisasi, ya saya pikir, di masa muda yang saya kuliah ini, ya saya gak mau menghabiskan waktu secara sia-sia ya, hanya di kelas, duduk, dengerin materi, ngerjain tugas, dapet nilai, gak hanya itu gitu, tapi kita bisa membangun jaringan, kita punya skill gitu ya, skill jualan itu sangat luar biasa, harus dipunyai sama semua orang lah, kalau bisa gitu ya, itu sih mbak. Oke, nah kalau berbicara OJSA-nya sendiri nih, apa ya, apa sih yang membedakan atau, ya yang membedakan ya, antara OJSA dengan OJAK-OJAK yang lain, sehingga tadi begitu nge-bless di SMS, ataupun di line gitu ya dulu, oke kami buka jasa OJAK nih, oh yaudah kita mau ke OJSA itu, apa sih kak yang membedakan gitu, dari OJAK-OJAK yang lainnya, mungkin sebenarnya ada nih yang perempuan-perempuan juga, yang diem-diem juga, kecil-kecilan juga, saya ngojek loh gitu, tapi gimana sih caranya OJSA ini, mendapatkan banyak customer gitu, ketika awal-awalnya. Nah itu, memang dari awal kita kuliah itu, yang pertama adalah membangun relasi ya, jadi memang kontak kita yang ada di HP itu cukup banyak, dan orang itu percaya dengan kita, nah jadi ketika kita buat usaha, buat OJSA itu, dulu tuh awal namanya bukan OJSA, namanya OJAK AHWAT SALIMAH, tapi sekarang sudah berganti OJAK sahabat wanita, nah jadi waktu nge-share itu, langsung percaya, karena memang dari awal, kita udah banyak kenal sama orang juga gitu ya, jadi oh yang buat Mbak Rani sama Mbak Yuli, yaudah insya Allah terpercaya nih, amanah nih gitu, jadi waktu kita langsung nge-share, selain dari khusus untuk perempuan ya, kemudian mitra drivernya perempuan, ya itu terpercaya itu Mbak, karena memang di tahun 2015, pada saat itu itu, kan kita buatnya di Sukarame ya Mbak, kami itu kuliah di UIN, di saat itu memang belum ada, OJOL masuk itu belum ada, Gojek Grab yang lain itu belum ada, adanya OJAK pangkalan sama angkot, nah pada saat 2015 itu, banyak terjadi pelecehan seksual, terhadap wanita, kalau semuanya dia naik angkot, ada yang memang sampai sudah dilecehkan di angkot tersebut, karena dia sendirian gitu ya, di OJAK pangkalan juga, ya begitulah ya, kadang kita nego-negoan harganya itu, alot banget ya, kalau di OJAK pangkalan, nah dari situ juga, yang ngebuat kita itu ternyuh untuk, kita buat apa ya, biar bisa bermanfaat untuk orang gitu ya, tapi kita juga dapat manfaatnya, untuk bisa biayain di sekolah gitu, akhirnya muncullah OJSA itu gitu Mbak. Oke, jadi memang melihat ada permasalahan gitu ya, adanya banyak-banyak tindak kriminal gitu, ada pelecehan dan lain sebagainya, dan juga sulit untuk deal harga dengan OJAK pangkalan ya, kadang-kadang angkot juga, waktu itu banyak yang ugal-ugalan juga sih, kebetulan kan saya juga naik angkot ya, jadi tahu nih, suka agak ugal-ugalan gitu, jadi terbentuklah ide untuk membuat OJAK syariah ini gitu ya. Oke, kalau Kak Yuka gimana nih Kak, untuk koma space sendiri, karena kalau saya pribadi sih, sedikit ya melihat ada collaboration space nih di Lampung, gimana sih Kak Yuka punya kepikiran nih, bikin collaboration space, boleh ceritain Kak? Oke, kalau ditanya, kenapa sih bikin koma space gitu ya? Sebenarnya dulu itu awalnya bukan berangkat dari koma space, tapi berangkat dari awalnya kita mau bikin co-working space, co-working space, 2017 itu saya sempat belajar tentang co-working space di Jakarta, saya belajar tentang ekosistem co-working space seperti apa, kemudian seperti fasilitasi apa saja, seperti itu, saya belajar di Jakarta, karena saat itu kebetulan ada co-work fast Indonesia, 2017, saya belajar ke sana, kemudian saya ingin terapkan secara utuh di Lampung, gitu ya, tapi seiring berjalan, saya tuh mencoba untuk penetrasi pasar, saya coba untuk infokan ke teman, ke circle terdekat saya, tentang apa sih co-working space, cuman ternyata sambutannya belum begitu baik lah ya, maksudnya kayak, ke working space lu bikin apa sih? Masih belum banyak yang tahu ya, ke working space itu apa. Betul, jadi kayak, ke working space lu jualan apa sih mbak? internet cepat, atau apa sih yang dijual gitu, sehingga ekosistem itu belum bisa dipahami, untuk di Lampung, tetapi saya masih pengen tetap ingin punya suatu wadah, di mana kita bisa men-support komunitas, kita bisa memberikan fasilitas kepada teman-teman mahasiswa, kita masih bisa punya tempat, di mana kita bisa menerapkan core-core value dari ke working space, tetapi kita buat lebih santai lah gitu, makanya tercetus lah collaboration space, di sana itu memang kita menyiapkan beberapa space, untuk bisa disewa dengan harga yang affordable sekali, karena memang kami itu menyadari sekali, karena memang kami pelaku usaha, sewa tempat itu mencekik leher sekali gitu, jadi kami memang rasakan bahwa rasanya memang, kita butuh suatu tempat yang bisa diberikan pola gotong royong lah, dalam tanda kutip, sehingga yang pertama, mereka bisa melakukan sewa tempat, dengan harga yang affordable, kemudian mereka bisa switch market, antara brand A dan brand B, seperti itu, kemudian kita bisa masih bisa memberikan fasilitas-fasilitas, untuk komunitas, untuk teman-teman di kampus, karena mau tidak mau, lingkungan, koma space itu dikeliling kampus, kampus sama sekolah ya Kak? Betul, dan memang tipiknya saya itu memang senang, senang apa ya, mingle gitu loh Mbak, jadi memang banyak banget tuh yang mereka mengajukan, Mbak kita mau bikin acara ini, ya silahkan lah gitu, karena memang harapannya adalah, mudah-mudahan koma space itu bisa memberikan manfaat banyak, buat teman-teman gitu, harapannya adalah, koma space ini adalah ruang tumbuh, ruang tumbuh untuk si usaha tadi, si brand-brand yang tadi, dan juga ruang tumbuh komunitas, ataupun mahasiswa, yang bikin event di koma space, kurang lebih seperti itu. jadi memang melihat tren-trennya, kalau di kota-kota besar, seperti Jakarta, Bandung, pada tahun 2016-17 itu, sudah banyak ya, co-working space, udah banyak banget, udah banyak, tapi di Lampung ini belum ada gitu ya, sementara Kak Yuka ini melihat, sepertinya ada nih, kebutuhan kolaborasi, di generasi muda di Lampung, akhirnya mencoba membuat, collaboration space itu, cuma karena, tadi, karena belum banyak yang tahu, co-working space itu apa, akhirnya Kak Yuka ini berinovasi, gimana sih caranya tetap bisa, ada yang dijual, tapi tetap ada yang collaboration space-nya juga gitu ya Kak. Oke, saat ini ada berapa tenan sih Kak, di koma space? Sebentar, saya lupa. Atau mungkin nih teman-teman kan, ada enam ya Kak, ada enam tenan yang terisi, kalau yang ini, yang lagi available buat di REN, ada gak Kak? Ada satu, cuman memang belum ready untuk sekarang, karena kita lagi mau maintenance, seperti itu. Oke, jadi karena di Universitas Tengokrat Indonesia ini, kan banyak sih mahasiswa kita, yang sudah mulai berwirausaha gitu, dari awal, ada juga yang baru-baru ini dapat, pendanaan hibah dari kementerian gitu, di P2MW, kalau gak salah itu floris gitu, jadi mungkin nanti ada yang, butuh nih teman-teman, yang butuh space buat jualan, atau, apa namanya, untuk drop online-nya gitu ya, biar enak, sama ojek online-nya, atau sama OJSA-nya gitu ya, bisa kerjasama dengan baik, titiknya enak, boleh nih, di kontak-kontak kayu ke-nya ya, di koma space, di Purnawirawan tadi ya Kak. Betul, Purnawirawan-mana. Oke, selanjutnya nih, kalau Kak Surya, kita tahu nih Kak, di Pahoman itu adalah pusatnya, cafe-cafe hits ya, di Bandar Lampung, kalau Kak Surya ini gimana sih, untuk menentukan, oke deh saya mau buat habits coffee, tapi ini-ini yang beda dari habits coffee, dibanding kopi-kopi shop lainnya, atau resto lainnya di sekitaran, at least di sekitaran Pak Homan dulu Kak. Jadi, pertama itu emang, saya analisa market dulu, untuk terutama di daerah Jalan Prof. Miamin, dan saya lihat di sana, ada beberapa cafe yang mengusung tema, untuk komunitas, lebih ke komunitas musik, seperti itu, terus, atau anak-anak muda yang ingin sekedar menongkrong, dan saya lihat di sana, lebih banyak ke anak-anak muda, komunitas musik yang ingin nongkrong gitu kan, nah kan sedangkan di Pak Homan sendiri, banyak tempat bekerja simba, kantor-kantor, nah kenapa enggak, saya buka konsep cafe, yang dia itu homie, tapi dia bisa mewadahi, para-para pekerja nih, untuk mereka bekerja, untuk mereka rapat, ataupun untuk meeting, bertemu dengan keluarga, nah jadi idenya itu, saya lihat, eh sepertinya ini, bisa saya buka The Habits di daerah sini, untuk tema seperti working space, mungkin, kalau Mbak Yuka, berangkat dari working space, jadi collaboration space, kalau saya langsung ke working space, juga seperti itu Mbak. Oke, jadi memang konsepnya, untuk meeting, untuk nongkrong sama teman-teman, juga untuk mewadahi komunitas musik juga ya, atau komunitas in general aja nih? General sih Mbak, lebih general, karena di sana itu lebih banyak, cafe-cafe itu yang, mewadahi komunitas musik, jadi saya ingin general, di cafe, Oh oke, oke, tapi tetap ada homie, kalau gak salah ada live musiknya juga ya Kak, setiap hari apa sih gitu Kak? Setiap weekend, jadi Sabtu dan Minggu. Oke, setiap weekend, Sabtu dan Minggu ini, hari Selasa, oke, jadi tahan dulu, hari Sabtu Minggu ya, Jumat Sabtu Minggu ya? Iya. Jumat Sabtu Minggu, nanti yang mau live musik, boleh ke Habits Coffee di Pak Homan ya, sekalian siangnya kerjain tugas dulu, skripsian dulu, nanti sorenya baru sampai malam, baru live musik gitu ya. Oke, nah selanjutnya nih pertanyaan yang pasti, banyak ditanyakan sama teman-teman mahasiswa, apa sih yang hal-hal apa saja, yang menurut kakak-kakak di sini, yang menjadi penting untuk membuat sebuah bisnis, boleh itu berupa soft skill, maupun hard skill, ataupun modal tertentu, yang benar-benar penting untuk membuat sebuah bisnis, atau memulai sebuah bisnis. Boleh dari kayu ke dulu? Oke, kalau tadi kan kita dengar cerita Mbak Yuli, asal-muasalnya itu dari obrolan di kereta ya Mbak ya, artinya ini bisa jadi ini nih, bisa jadi, apa namanya, ini juga buat teman-teman, bahwa sebenarnya ide-ide yang, ide-ide yang ternyata, mungkin bisa dianggap, ah cuma di kereta doang, ternyata kalau diseriusin, itu bisa sampai kayak OJSA sekarang loh gitu. Jadi, kalau saya nih Mbak, saya tuh punya buku kecil, saya namakan dream book, gitu ya, jadi setiap saya tuh kepikiran ide, sekecil apapun, itu saya tulis, di buku itu, si dream book. Jadi buku itu udah kucil banget sekarang ya, udah tidak manusiawi bentuknya sebenarnya, karena itu tuh semua coretan saya gitu, dari ide kecil, ide sili, ide gak penting, itu saya tulis semua disana. Begitu, sehingga, sekarang tuh udah, saya udah gak tau ada berapa tulisan disana, dan itu biasanya, saya punya rutinitas, setiap mau tidur itu saya baca, saya baca buku dari halaman pertama sampai yang terakhir gitu. Dan itu tuh akhirnya akan membuat kita tuh kayak, kayak punya goal-goal baru gitu, oh yang ini keren ya, sebenarnya kok bisa diwujudkan gitu. Jadi sebenarnya teman-teman, itu mungkin ini bisa juga nih, teman-teman jadikan, bisa diambil juga sama teman-teman, bahwa sekecil-kecilnya ide, itu tuh bisa besar, kalau kita memang benar-benar laksanakan, dan konsisten. Karena yang sulit ada lagi nih mbak, mungkin kalau ide, semua tuh pasti akan bisa punya ide besar, tetapi apakah bisa menjalankan? Itu PR-nya. Ketika sudah bisa dijalankan, apakah bisa konsisten? Setelah sudah konsisten, apakah punya endurance yang tinggi? Sebenarnya itu yang bisa orang bilang kayak, entrepreneurship mindset, itu tuh sebenarnya yang benar-benar, mungkin itu harus dilatih gitu, kayak apakah kita benar-benar bisa nih, long term menjalankan usaha ini, apakah kita punya goal 5 sampai 10 tahun ke depan, akan seperti apa gitu, karena kan apa yang kita mulai sekarang, itu kan mulai dikit-dikit, seperti kita menaiki anak tangga, kita step pertama ke step kedua gitu, tapi sampai anak tangga berapa sih kita capek, jangan juga kita maunya naik lift aja cepat gitu, itu yang sulit. Jadi buat teman-teman juga mungkin, bisa digarisbawahi bahwa endurance, itu menurut saya yang utama. Seperti itu mbak. Oke, jadi kalau tadi mencatat goals-goals di buku, kalau sekarang itu kan namanya journaling atau manifesting ya kak, manifesting apa sih mimpi kita, satu tahun lagi, dua tahun lagi, tiga tahun lagi, sampai 10-20 tahun lagi itu kakak catat ya, dan setiap mau tidur dibaca, terus untuk memberikan semangat gitu ya kak, untuk menjalani hari-hari selanjutnya gitu ya. Dengan catatan kalau tidak ketiduran ya, kalau ketiduran bablas biasanya. Saking banyaknya goals nih ya kan, tapi tidak apa-apa kan kak, itu memang harus ditulis ya, dimanifestasikan, kita memang harus mencatat hal-hal yang baik, dreams kita yang baik-baik itu, agar selalu kita ingat gitu ya kak, kita tadi mau ngapain ya, jangan sampai seperti itu kan ya. Oke, yang selanjutnya adalah tadi komitmen ya kak, komitmen untuk terus maju, untuk bagaimana sih membuat mimpi itu menjadi nyata, dan yang ketiga adalah endurance. Endurance ini kan daya tahan nih kak, kalau kakak daya tahan yang seperti, endurance yang seperti apa sih, yang harus benar-benar dikedepankan gitu kak, untuk menjadi seorang entrepreneur ini kak. Oke, ini mungkin fit di saya, tapi belum tentu fit teman-teman gitu ya. Biasanya endurance ini ya wajarlah, namanya manusia, ada capeknya, ada bosannya, ada give up-nya, itu wajar. Tetapi saya biasanya nih mbak, kalau saya udah ngerasa capek, ngerasa kayak udah mau nyerah, kayak udah merasa males gitu semuanya, saya biasanya itu ambil waktu sebentar, saya mengingat bagaimana dulu memulai. Gitu, jadi kayak, gini kayak misalnya tadi, kalau filosofi saya menaiki anak tangga, ingat tuh di bawah dulu susahnya gimana sih gitu. Jadi itu yang membuat saya akhirnya semangat lagi, dan biasanya saya lo membayangkan wajah-wajah tim saya nih. Kasarnya kalau gue udah give up sekarang, mereka gimana? Gitu, karena harapannya adalah sebaik-baik manusia, pasti ingin jadi manusia yang bermanfaat gitu ya. Kalau misalnya kita secara individu menyerah, bagaimana dengan mereka seperti itu. Biasanya muka-muka tim saya yang ada di bayangan saya, itu yang bikin menguatkan saya itu sebenarnya itu gitu. Oke, karena ada rasa tanggung jawab ya, oh iya ini tim yang udah percaya sama saya gitu. Kalau kita berhenti sampai sini, kemarin aja mulai yang susah banget bisa, kenapa yang sekarang gak bisa, pasti itu yang membuat semangat lagi ya kak, untuk bertahan, membuat sebuah bisnis, atau menjalankan sebuah bisnis gitu ya. Oke, kalau kak Surya gimana nih kak, hal-hal penting apa yang kakak rasa harus ada nih, di seorang entrepreneur? Kalau untuk saya pribadi sih, apalagi saya masih terbilang muda di sini ya mbak ya. Jadi paling pertama, yang saya lihat juga buat teman-teman sekalian, yang paling utama itu, pertama itu mental menurut saya mbak. Mental, oke. Jadi kita harus seperti, apa ya, jangan takut untuk memulai, jangan takut untuk memulai, ya kita melakukan kan pasti melalui proses, yang nanti kita punya goals kita apa gitu, tapi jangan takut kalau seandainya nanti goals kita tidak tercapai, sedangkan kita memulai saja belum. Dan yang kedua, mungkin saya sama dengan kak Yuka, kalau saya melakukan pekerjaan itu, selalu dengan top performa. Jadi semaksimal mungkin 100% saya lakukan, setelah 100% saya lakukan, kalau seandainya pun itu tidak mencapai hasil, ya kita bersyukur. Yang setidaknya kita sedang melakukan 100% performa kita. Oke, paling tidak sudah kita coba gitu ya kak, walaupun belum goalsnya belum tercapai, daripada enggak ngapa-ngapain, mendingan kita coba, lebih baik kita coba ya. Nah oke, nah disini teman-teman, di Universitas Teknologi Indonesia ini kan, ada dari kurikulum, kita ini juga sudah ada, mata kuliah entrepreneurial, ataupun technoprenership untuk di FEB ya. Nah di mata kuliah-mata kuliah tersebut, itu biasanya mewadahi mahasiswa-mahasiswa yang, ide-idenya kita menggali nih, ide-idenya boleh UMKM, kita sih searahkannya ke startup, sama e-commerce, ataupun UMKM juga kita tampung gitu ya, setiap semesternya, nanti kita tuh ada academic expo, yang memamerkan ide-ide bisnis mereka. Nah ini juga banyak nih, apa namanya, tim-tim dari, luaran dari mata kuliah teknoprenership, maupun entrepreneurship, yang idenya ini juga dilombakan gitu kak, harapan dari Universitas, itu dari lomba-lomba itu, mereka mulai nih membangun gitu kan, paling tidak modalnya, ada nih dari lomba-lomba tersebut, tapi pun yang tidak lolos lomba, biasanya mereka juga, oke deh kita, tadi obrolan sama teman-temannya satu tim gitu kan, kita mulai, ada gak nih yang bisa mentorin? Nah kalau di Universitas Teknokrad Indonesia, ada namanya lembaga, lembaga inovasi, pengembangan inovasi dan kewirausahaan, atau LPIK, nah di sana ada materi, tentang bagaimana sih membangun sebuah bisnis, membangun sebuah UMKM, lalu bagaimana kita membuat bisnis model kanvasnya, yang sehingga ke depannya, diharapkan bisa pitching ke investor-investor, ataupun ketika nanti lomba, itu kita tahu apa sih value, ataupun daya tarik dari bisnis-bisnis teman-teman, nah di kalau di Teknokrad, ini sudah mewadahi lembaganya seperti itu, mau dari kurikulum itu sudah ada di teknoprenership dan entrepreneurship, dan juga ditambah dari LPIK seperti itu, tapi kalau di mana namanya, di luar kampus itu ada namanya Seagerhub ya kak, kalau nggak salah Kak Yuli juga join sama Seagerhub, atau gimana nih kak? Ya untuk OJSA itu salah satu tenan yang asabi kunal awalun banget ya ikut Seagerhub, jadi Seagerhub itu muncul ya kita tenan pertama juga. Oke jadi bareng-bareng ya beriringan dengan Seagerhub, OJSA ini juga tumbuh, kalau di Seagerhub itu ada acara pendeknya, biar teman-teman mahasiswa ini tahu nih bagaimana sih membuat sebuah bisnis, bagaimana sih kita validasi ide gitu kan, ide-ide kita ini ide bohongan, ide realistis atau enggak sih, nah itu juga ada untuk memvalidasinya juga ada di acaranya Seagerhub Business Print yang hari ini sedang dilaksanakan gitu, tapi nggak apa-apa misalnya, oh telat banget nih announcement-nya miss gitu, tahun depan ataupun biasanya Seagerhub ini juga selalu membuka waktunya ya untuk teman-teman untuk berkonsultasi, kalau misalnya ke LPIK, LPIK ada nih tapi kayaknya udah keramean nih, karena mahasiswa teknologi kan seribu lebih nih ya kak, teman-teman yang lain mungkin misalnya kepengen juga bisa ke Seagerhub juga, seperti itu ya, oke selanjutnya nih kak, ke kak Yuke dulu nih, menurut kak Yuke, apa kunci keberhasilan atau mindset deh, mindset apa sih kak yang selalu ada di benak kak Yuke, untuk membuat bisnis ini berjalan lancar atau yang kita selalu usahakan berjalan lancar. Oke, tapi sebelumnya saya mau tanya dulu boleh ya, teman-teman di sini tuh ada yang pengen jadi entrepreneur nggak sih? Ada yang mau jadi pengusaha muda, yang lagi punya bisnis, satu, dua, dua, tiga, empat, lima, enam, oke. Ada yang mau share nggak sih, kenapa sih mau jadi entrepreneur? Boleh, boleh. Ada boleh, maju ke depan. Atau saya yang ke sana deh boleh. Oke, boleh. Ada nih yang mau share siapa? Siapa nih, mbak mungkin yang mau share ya. Berdiri boleh dong mbak. Berdiri namanya. Biar nggak kaku ya. Iya betul. Oke, perkenalkan saya Lucy Tanya Tomasen dari manajemen 18. Saya ingin menjadi pengusaha muda itu karena tertarik ya. Awalnya saya senang usaha. Dari SMP itu saya emang senang berjualan. Saya juga sekarang bekerja di PT Sinarmas sebagai di bagian pelabuhan CPO Minyak dan kalau hari-hari senggang deh, saya suka berjualan. Contohnya ini ada produk yang saya bawa. Ini dari susu. Bakultani ya, kita punya brand. Oke, terima kasih. Mbak boleh dikasih ini nggak Pak? Tadi saya bawa bingkisan. Ternyata kalau beliau itu memang bawaan lahirnya itu memang bawaan lahirnya memang udah suka jualan aja. Iya, iya betul. Oke, ada lagi nih yang dari sebelah kiri panggung. Ada yang mau share tentang menjadi, kenapa sih mau menjadi seorang entrepreneur? Ada? Jangan malu-malu. Yang tinggi ya ketangannya. Itu ada tumba, ada tumba yang mau share. Boleh, maju ke depan. Ya, sebelumnya perkenalkan. Nama saya Adam Aril Kurniawan dari teknik informatika, sekarang di semester 2. Nah, saya memang dari dulu sekali itu memang tertarik di dunia bisnis. Dan kebetulan juga, saya sudah ada pengalaman di bidang properti juga kebetulan jadi marketing. Jadi, sejak dari situ saya sudah mulai jiwa saya ini memang sudah jiwa bisnis lah. Jadi, sekarang saya juga lagi membangun relasi, nyari koneksi ke teman-teman kampus ataupun di luar. Dan saya juga suka ikut komunitas juga. Komunitas perkumpulan bisnis seperti itu. Oke, terima kasih. Silahkan duduk. Jadi, kalau temannya yang ini itu pengennya jadi ini, Kak. Real Estate. Real Estate. Kalau masih ada di Real Estate, jadinya mulai sekarang nih bangun kerjasama, bangun koneksi sih lebih tepatnya mereka. Dia masih semester 2. Wow, masih semester 2. Boleh tepuk tangan buat teman-teman sudah share tadi. Temannya tadi masih muda-muda, tapi jiwa entrepreneur-nya ini sudah tumbuh sejak dini gitu. Ada gak nih, Kak? Kalau dari kayu ke kunci-kuncinya atau mindset apa sih yang benar-benar harus ditanamkan gitu, Kak? Oke. Sebenarnya saya heran kalau tadi banyak yang mau jadi entrepreneur. Padahal gak enak loh. Gak enak. Siapa yang bilang jalan entrepreneur enak? Itu gak enak, beneran. Ini saya ngomong-ngomong aja ya. Ngomong aja karena memang itu gak enak. Kalau kerja kantoran, itu kerja dari 9 to 5. Udah, dari jam 9 sampai jam 5 aja kerjanya. Tapi kalau jadi entrepreneur, mau melek mata, udah mikirin kerjaan, makan siang gak enak karena mumet, kerjaan gak kelar-kelar, mau tidur juga gak bisa tidur, karena banyak masalah di kerjaan. Being entrepreneur itu kerjanya 24 hour. Enak gak? Gak. Gak enak. Jadi saya heran tadi kok banyak yang mau ya gitu ya. Tapi memang being entrepreneur itu adalah suatu dinamika kalau menurut saya. Dinamika yang dimana polanya itu ada up and down gitu ya. Jadi memang membuat hidup itu lebih berwarna gitu ya. Mungkin teman-teman tuh akan melihat saya tuh berapi-api kalau cerita tentang entrepreneur gitu ya. Karena memang seseru itu. Tapi udah tanya enak apa enggak? Gak enak. Trust me, nanti kalau udah menjalankan. Mbak enak gak? Jualan gitu enak gak? Enakan duduk manis dari 9 to 5, ngerjain job desk. Kalau kerja kantoran, job desknya jelas. Tapi kalau entrepreneur, harus bisa dari sikat WC, sampai dari level C. Itu harus bisa semua. Tetapi kalau ditanya, sebenarnya bukan kunci keberhasilan sih mungkin ya mbak ya. Karena kami juga merasa belum berhasil begitu ya. Kami merasa belum berhasil. Dan saya yakin Mas Uria juga sama Bayuli juga mungkin merasa itu. Tapi kalau yang jadi pegangan saya adalah kasta tertinggi suatu pencapaian, itu adalah proses. Bukan hasil. Prosesnya nih ya. Betul, jadi itu yang saya tulis juga di salah satu buku saya. Kasta tertinggi suatu pencapaian, itu adalah proses. Bukan hasil. Sehingga saya gak pernah peduli mbak. Saya gak pernah peduli Suriah Maksima atau Koma Space, itu hasilnya bagaimana. Kalau hasil menurut saya, itu yang kasih itu gue si Allah. Cuma proses itu kita yang tentukan. Proses ikhtiar itu adalah tugas kita. Hasil seperti apa, ya rezekinya seperti apa. Dan itu harus kita syukuri. Sehingga tugas kita adalah berproses ini terus. Berproses artinya juga diserai dengan progres. Jadi jangan capek-capek untuk teman-teman yang mau jadi entrepreneur atau ingin jadi entrepreneur, jangan capek-capek berproses dan berprogres. Yang namanya proses itu pasti akan capek, lelah, gak enak. Itu proses. Tetapi gak apa-apa. Itu kasta tertinggi suatu pencapaian. Jadi jangan putus asa saat teman-teman omset bulan ini kok drop ya. Bulan depannya kok drop lagi ya. Itu gak apa-apa. Namanya proses. Kalau Jack Ma pernah bilang bahwa today is difficult. Tomorrow will be more difficult. But the day after tomorrow is beautiful. Jadi gak apa-apa kalau hari ini teman-teman terseok-seok itu gak apa-apa. Kalau besok lebih terseok-seok gak apa-apa. Tapi ada kok saatnya nanti teman-teman akan tersenyum dengan pencapaian teman-teman. Kurang lebih seperti itu, Simba. Jadi memang prosesnya yang paling penting dari sebuah entrepreneur ini ya, Kak. Nah, aku jadi kepikiran nih. Kan tadi bilang proses, gak apa-apa hari ini omsetnya turun, besok turun. Nah, sampai di titik mana sih, Kak? Kita tahu, oh iya bisnis ini durable atau bisa nih kita jangka panjang lama atau oh ini cuma sekedar proses naik turunnya bisnis. Nah, itu bagaimana sih, Kak, kita kalau dari sudut pandang Kak Yuke menentukan, oke, saya akan lama di bisnis ini, bisnis ini profitable buat saya walaupun sekarang lagi turun atau oke, lagi turun udah berapa lama nih kita cut deh agar kita bisa lebih fokus ke mana nih yang lebih menguntungkan buat kita. Menurut Kak Yuke gimana? Kalau saya, itu mengambil langkah strategis itu bukan bulanan, tapi rencana tahunan. Jadi, masing-masing dari kita pasti sudah punya grafik tahunan. Jadi, udah tahu nih mbak, kayak misalnya di Surah Maksima nih, bulan Januari itu agak bawah. Terus Februari agak mendelep lagi nih, mendelep lagi. Nanti udah Maret tuh mulai naik. Jadi, kurvanya itu pasti kita sudah tahu. Sehingga kalau misalnya di bulan-bulan awal itu agak mendelep, gak apa-apa. Gak apa-apa. Paling kita sudah punya langkah-langkah strategis biasanya di bulan Januari kita ngapain nih. Karena biasanya omsetnya agak turun. Kita jadi udah punya kayak grafik tahunan. Yang biasanya polanya gak jauh beda. Sehingga memang rencana strategik itu biasanya kita lakukan itu rencana tahunan. Bukan rencana bulanan. Seperti itu. Oke, jadi memang sudah, karena sudah berjalan beberapa tahun juga ya kak, jadi tahu, oh iya di bulan-bulan ini kayaknya kita lebih ngegedor promonya gitu ya kak. Lalu bulan depan kita fokus ke operasionalnya karena biasanya ini bulan-bulan wisuda gitu ya kan. Agak kipas-kipas biasanya. Iya, oh gitu ya kipas-kipas. Terus, apa namanya, bulan-bulan orang-orang married nih ya kan. Biasanya juga lumayan nih orderan fotonya gitu ya kak. Oke, jadi memang harus selain tadi kita, prosesnya harus disertai dengan rencana-rencana tahunan gitu ya kak. Biar kita tahu setiap tahunnya kita ini achieve goals apa sih. nanti dari situ ya kan bisa kelihatan oh bisnis ini profitable kok masih profitable memang jalannya aja berbatu atau berkerikil gitu ya kak. Tapi buat teman-teman yang belum tahunan itu enggak apa-apa. Sambil kita kan pasti akan ada, kan semua pasti terdokumentasi ya, maksudnya pasti teman-teman punya satatan lah bulan sekian, itu kan bisa dibikin grafiknya. Nah itu sebagai panduan nanti langkah ke depan ya biasa seperti itu. Oke, jadi memang harus kontinu setiap bulan atau setiap tahunnya kita ada catatan apa saja gitu ya disertai dengan call to action-nya mau seperti apa sih gitu ya. Oke, nah kalau dari Kak Yuli nih, di Kak Yuli bagaimana sih kak kunci untuk keberhasilan sustain di usaha perojekan nih, apalagi OJSA ini kan syariah memang belum, mungkin belum, apa ya belum banyak saingannya juga gitu kan atau sebenarnya udah banyak saingan nih, apa nih yang tetap bikin kakak oke saya percaya saya akan sustain di bisnis ini. yang membuat saya percaya itu karena saya ngebangun bisnis barang teman saya ini berdasarkan hobi juga ya Mbak. jadi memang untuk di awal-awal buat OJSA itu mau untung rugi, untung rugi jatoh, itu kita happy aja karena memang sesuai dengan kata hati gitu ya atau sesuai dengan hobi, suka ngejalaninnya gitu ya. jadi ketika turun banget gitu ya, kita pernah dihianati juga, pernah ditipu sama satu tim, ya udah nggak apa-apa gitu, tapi tetap jalan. nah yang ngebuat bisa bertahan adalah untuk big way di awal ketika ngebangun usaha sama sekarang itu memang beda, kalau di awal dulu gimana caranya bisa buat kebutuhan hidup gitu ya, bisa dapet cuan gitu ya, tapi kalau untuk sekarang ada satu cerita gitu ya Mbak yang ngebuat wah saya nggak boleh berhenti disini gitu ya. jadi ketika itu saya ada di kantor sore-sore, siang-siang menjelang sore gitu, ada satu driver yang datang ke kantor, dia keringetan habis ngambil orderan, habis itu dia duduk di depan saya, dia cerita, Mbak, makasih ya Mbak, karena Mbak udah nerima saya jadi driver, Alhamdulillah hari ini saya dapet orderan, saya itu dari kemarin belum bisa beli beras katanya, dan Alhamdulillah hari ini saya dapet orderan, saya bisa beli beras, saya bisa beli telur, nanti telurnya itu saya campur sama tepung biar bisa cukup makan satu keluarga. Di situ saya langsung nangis ya, Masya Allah ternyata adanya OJSA ini bisa ngasih manfaat ke orang lain gitu, dan ya nggak mungkin saya berhenti gitu ya, ketika ada orang yang memang bergantung mata pencariannya di OJSA gitu. Oke, jadi memang adanya, tadi apa ya namanya, tanggung jawab ya, kita melihat tim kita, Kak Yuka kan juga tadi melihat gimana nih ngebayangin wajah-wajah tim kita, ada rasa tanggung jawabnya di situ, lalu mendengar cerita dari tim juga ya, menguatkan, walaupun mungkin pada saat itu Kak Yuli juga lagi ada masalah nih di operasional gitu kan, tapi begitu mendengar cerita itu memberikan semangat juga ya Kak, percaya nih bahwa timnya percaya sama kita nih, ownernya, berarti kita juga harus percaya dengan tim kita dan kemampuan bisnis kita untuk survive selanjutnya gitu ya Kak. Oke, selanjutnya Kak Surya nih, kalau Kak Surya walaupun habits ini terbilang baru gitu ya Kak di Bandar Lampung ataupun di Lampung secara umum, apa nih Kak yang membuat Kak Surya percaya kalau bisnis The Habits Coffee ini pasti akan survive sebaik juga dengan coffee-coffee shop tapi yang mungkin sudah, atau resto yang sudah lama survive juga di Lampung ini Kak. Yang pertama sih, yang benar kayak kata Mbak Yuga tadi bilang kan, kita harus, apa Mbak tadi, performance ya, kita harus ini, terus mindset kita harus, kita juga harus bermindset mau nyampe kapanpun kita harus tetap berusaha gitu. Terus kalau saya sendiri sih, lebih banyak berinvestasi kepada diri sendiri itu, jadi lebih banyak belajar, terus belajar kemana aja kita bisa dapat gitu kan, gak sama orang, bisa juga kita, disini apalagi bisa kita lihat melalui YouTube, Instagram kan gitu Mbak. Terus kalau dibilang tadi, jadi pengusaha itu enak, bener Mbak kata Mbak Yuga. Karena gini, saya itu punya teman yang hobi jalan-jalan, banyak banget kawan saya hobi jalan-jalan, kadang saya melihat mereka, mereka kan memang pekerja gitu kantoran. Mereka itu ada waktunya dimana mereka bekerja dan ada waktu mereka break untuk ngambil cuti liburan. Bisa dapet cuti tahunan gitu ya kak. Dutup tahunan gitu, kalau kita sebagai pengusaha kayaknya gak belum bisa ya Mbak ya, kayak gitu apalagi saya baru memulai gitu ya Mbak gitu kan. Sedihnya sih lebih disitu, tapi kalau kita terus survive, kita punya target, terus yang penting benar ketemba Yuga kita proses yang kita jalanin, maupun hasilnya bagaimanapun, itu nanti yang penting kita sudah melalui proses, itu yang pertama karena kalau untuk namanya bisnis kalau menurut saya gak ada ruginya sih. Toh walaupun maaf, kita rugi dalam omset tapi kita dapat ilmu disitu. Oke betul betul betul. Jadi ya kita terus berinvestasi aja pada diri sendiri gitu kan. Terus kalau untuk di habit sendiri saya juga kalau seandainya melihat nih, di bulan ini ada apa nih omset kok lagi turun gitu kan. Kira-kira apa nih yang bisa mendongkar omset, mungkin kita bisa mengeluarkan menu baru atau kita mengadakan event, Atau nanti saya mau kolaborasi sama Commerce Face juga ya Mbak Yuga, ya jadi kita terus berproses gitu sih Mbak. Oke jadi memang jadi entrepreneur ini banyak ini ya Kak, banyak apa namanya, banyak excuse ke diri sendiri. Tadi kalau ngelihat teman-teman yang mungkin kerja kantoran gitu ya bisa dapat cuti, kita gak cuti karena banyak tim yang harus dipikirkan gitu kan. Kalau kita enak-enakan nanti timnya sendirian operasionalnya kita juga gak tenang gitu ya Kak. Nah terus investasi ke diri sendiri juga ya Kak, tadi kalau gak salah Kak Surya ini juga ada certified barista gitu ya Kak. Certified barista dan foodpreneur. Oke nah kalau untuk investasi ke diri sendiri nih misalnya ambil sertifikasi atau yang lainnya itu seberapa menunjangnya sih Kak ke bisnis, mungkin nanti Kak Yuke sama Kak Yuli juga boleh jawab nih untuk sertifikasi-sertifikasi tertentu yang relate dengan bisnis kita itu dampaknya seberapa sih Kak gitu. Dampaknya sangat baik sih menurut saya Mbak Maksimal seperti kemarin saya baru saja mengambil sertifikasi barista. Jadi disitu saya lebih yang tadinya kan saya tahu bagaimana ini cara membuat-buat kopi prosedurnya. Nah dengan sertifikasi itu saya lebih paham lagi lebih jelas dari hulu ke hilir bagaimana cara membuat kopi. Terus bagaimana cara kita melayani konsumen emang saya disini juga kadang suka ngebuat kopi buat konsumen sendiri. Jadi kadang kalau teman-teman datang kesini jangan kaget kalau melihat saya yang jadi baristanya atau melihat saya jadi kasirnya. Malah barusan kemarin saya barusan jadi tukang parkirnya juga Mbak. Oke sampai ke tukang parkir ya kalau tadi Kak Yuke kan sampai sikat WC aja kita harus tahu gitu ya. Gimana biar proses kita kan gak mau ada kendala di setiap usaha. Jadi kemarin itu tukang bisa dibilang parkir saya lagi ada masalah dia lagi kesehatan masalah kesehatan. Dan operasional cafe itu lagi berjalan lancar dan rame hektik jadi kan lagi pada kredit. Tim saya saya percayakan kepada mereka saya percayakan kepada mereka yaudah layani konsumen untuk kan parkiran berantakan Mbak. Oke. Jadi berantakan dan di Hebe itu sendiri juga ada kadang barusan kema dua minggu yang lalu ada kehilangan motor. Oke. Iya ada kehilangan motor saya takut dong. Oke saya ambil keputusan udah saya yang jaga parkirnya. Oke oke. Jadi emang benar kayak kata Mbak Yuke tadi kita harus bisa nyikat WC ya Mbak. Saya juga harus bisa jaga parkir Mbak. Tuh tuh tuh. Beda-beda nih ya. Memang entrepreneur itu memang harus dari bawah. Harus tahu semua. Tahu semuanya. Gimana sih berjalannya bisnis kita itu ya. Iya keselurannya seperti apa gitu. Oke oke. Kalau kayu ke gimana nih kak. Ada tidak sih kak ngambil sertifikasi tertentu atau kakak kursus khusus untuk. Tadi kalau nggak salah kakak cerita. Iya kakak cerita tentang. Aku ambil kurs untuk co-working space seperti itu. Itu apakah sertifikasi atau kursus tertentu itu berpengaruh yang cukup signifikan di bisnisnya kakak? Kalau untuk sertifikasi atau pembelajaran lebih lanjut ya. Kalau untuk home space saat itu memang kita tuh sempat ini nih. Sempat saat ikut co-work fast Indonesia 2017. Itu banyak banget tuh pembelajaran bisa diambil gitu. Kemudian saya juga sempat ketemu sama beliau itu pemilik impact hub di Jakarta. Mungkin nggak tahu ada co-working space. Dia ada di Kuningan dan juga di Kemang. Oke. Itu tuh appreciate banget saat kita mau, saya bilang saya tuh pengen bikin co-working space di Lampung. Ayo dong mbak dia bilang gitu. Karena mereka tuh punya kayak satu asosiasi, satu Indonesia namanya co-working Indonesia. Jadi mereka tuh berusaha untuk membuat kayak wadah pemilik co-working space. Nah mereka bilang tuh dari Palembang ini putus Lampung nggak ada terus ke Jakarta gitu. Ayo dong Lampung bikin gitu ya. Mereka sebenarnya appreciate banget. Cuman ya memang ternyata praktek di lapangan tidak seindah rencana di atas kertas seperti itu ya. Tapi kalau di Surya Maksima memang teman-teman fotografer itu mengantongi sertifikat dari Darwish Triadi School of Photography. Karena memang dulu 2013 Surya Maksima itu diresmikan oleh, kita panggilnya Babeh Darwish. Oleh Mas Darwish, Darwish Triadi. Jadi teman-teman itu memang harus nyempulung di dulu nih di Darwish Triadi School of Photography. Sehingga mereka punya sertifikatnya. Paling tidak sebenarnya bukan sertifikatnya yang penting, tapi bahwa mereka tahu. Tahu dengan jelas bagaimana sih teknik praktek di lapangan dan juga pembelajaran selama di Darwish Triadi School of Photography tersebut. Tapi paling tidak mereka dapat mengenyap pendidikan itulah. Oke, oke. Kalau dari Kak Yuli sendiri gimana nih Kak? Di timnya apakah mencaratkan juga, kan apalagi startup nih ya Kak. Mencaratkan ada sertifikasi khusus untuk masuk ke tim atau untuk memperkuat timnya atau Kakak sendiri mungkin ada memegang sertifikasi khusus gitu Kak? Kalau sertifikasi khusus itu kita belum ada sih Kak gitu, karena memang kalau untuk kita-kita itu ya cuma belajar-belajar aja gitu ya. Misal ya dulu kita di awal ya tabrak-tabrak aja lah, yang penting kita punya usaha, kita bisa jalan. Dulu saya juga nge-driver gitu ya, jadi wilayah-wilayah Bandar Lampung, gengang-gang tikus itu udah lumayan sedikit paham lah ya. Jadi kalau ada driver-driver yang ngeluh, salah jalan dan segala macamnya. Jadi kita bisa ngasih solusi ke driver, karena memang kita hampir 2-3 tahun ya kita nge-driver juga di jalanan gitu. Jadi kalau setelah itu ya baru ya mulai fokus untuk ngebenerin usaha, kita nggak mungkin nih kayak gini terus gitu ya. Jadi kita juga mencari mentor-mentor untuk ngebenerin bisnis kita. Oh ternyata kita harus belajar accounting, belajar marketing gitu ya. Kemudian di SDM nya juga gimana, buat SOP kita lebih belajar ke mentor-mentor aja gitu. Jadi nggak ngambil sertifikasi. Tapi memang mau itu sertifikasi ataupun mau itu belajar dari orang lain, yang penting kita memang harus selalu upgrade diri ya investasi ke diri sendiri sebagai seorang owner dari sebuah bisnis gitu ya Kak. Oke pertanyaan terakhir yang pastinya ditunggu-tunggu sama teman-teman mahasiswa di sini. Tips and trick untuk menjadi seorang entrepreneur, kan kalau Kak Yuke terutama nih udah banyak nih Koma Space, lalu juga ada Surya Maksima kalau nggak salah kemarin mau bikin jamu yang lebih kekinian gitu Kak. Boleh nggak nih Kak dari Kak Yuke dulu tips and trick menjadi seorang entrepreneur itu gimana Kak? Apa ya saya juga bingung nih. Kalau menurut saya untuk teman-teman menjadi entrepreneur, dulu saya sempat baca bukunya Bob Sadino, beliau bilang adalah bisnis yang baik adalah bisnis yang dibuka. Jadi saat teman-teman memang sekarang ini sudah punya ide bisnis, langsung aja action, langsung aja jalan sekarang. Jadi gini boleh teman-teman tuh kayak punya bisnis plan boleh memang harus direncanakan, tapi jangan kebayangkan nge-plan. Jadi kayak aduh nanti kalau dihitung-hitung ntar rugi ini, aduh nanti kalau ini nanti gini deh, aduh nanti kalau gini jadi kebanyakan takutnya nggak akan dimulai. Jadi it's better for you to start it now. Nggak apa-apa kayak mulai sedikit demi sedikit, mulai kecil nggak apa-apa tapi harus dimulai dari sekarang. Oke jadi memang start now ya Kak, memang ketika sudah ada bisnis plannya langsung dikerjain gitu ya, jangan ditunda-tunda lagi. Jadi daripada menunggu untuk sampai dia perfect, daripada menunggu dia sampai sempurna, mendingan start small, start now. Oke, start small, start now. Oke, kalau dari Kak Yuli, ada tidak Kak tips dan trik untuk mahasiswa ini kan tadi ada yang semester 2, ada yang semester 4, mau ke 3 gitu. Ada nggak Kak tips dan trik dari Kakak untuk mempersiapkan diri menjadi seorang entrepreneur? Kalau dari saya tadi sepakat ya, kalau semuanya kita punya ide langsung aja dia kerjain gitu ya. Jadi jangan ditunda-tunda gitu ya. Terus yang kedua adalah coba mulai dari hobi ya. Kalau semuanya teman-teman hobinya moto, hobinya jadi mungkin bercerita di media sosial, copywriting gitu ya. Itu silahkan aja langsung dicoba gitu ya dan di terus. Nah terus yang selanjutnya yang nggak kalah penting adalah kita ngebangun personal branding kita ya. Ngebangun personal branding itu yang pertama yang paling sederhana aja lah ya. Kita mengikuti teladan dari Rasulullah gitu. Jadi orang yang jujur, jadi orang yang amanah gitu ya. Jadi semasa kita hidup itu dari awal kita kuliah lah ya. Ya jangan dibiasakan bohong atau hal-hal yang negatif lah. Pokoknya kita berusaha untuk menjadi orang yang baik yang jujur. Kalau semuanya udah, orang bisa percaya kita nggak punya modal pun minjem barangnya untuk dijualin juga nggak apa-apa gitu. Jadi personal branding selain mulai sekarang dan juga personal branding menjadi orang yang jujur itu paling penting ya. Nah kalau dari Kak Surya nih Kak, bagaimana sih menjadi seorang tips and trick yang Kakak terapkan sendiri di diri Kakak menjadi seorang entrepreneur muda? Kalau untuk saya sendiri mungkin sama seperti Kak Yuka dan Kak Yuria. Yang pertama itu ya kita kalau namanya yang bisnis itu dimulai bukan dipikirin ya Kak. Jadi ya kita harus yang pertama itu langsung action. Terus yang kedua kita harus mempunyai mental yang kuat. Jadi mungkin kalau kita mau memulai usaha itu pasti ada cibiran-cibiran dari orang. Jadi jangan membawa masalah orang itu ke dalam diri kita. Oke. Jadi kayak misalnya ada orang membicarakan kita oh kayaknya nggak akan bisa nih dia ini nggak akan bisa. Itu masalah dia bukan masalah kita sebenarnya kan. Oke betul betul betul. Jadi kan jadi itu masalah dia biarkan saja ada pada diri dia. Kita terus aja action. Lalu kita harus bisa mencari peluang. Oke. Peluang apa yang bisa kita dapatkan. Benar juga kayak kata Mbak Yuka tadi apa ininya. Start small start now. Start now kalau mungkin kalau saya don't is better than perfect. Oke. Jadi seperti itu Mbak. Jadi memang tadi start small start now. Lalu juga kita harus mengembangkan personal branding yang terutama jujur dan amanah. Lalu juga tadi mulai dari awal mulai dari hal-hal yang kecil-kecil sekali itu memang harus dibangun harus di jalankan. Lalu juga jangan lupa kita juga harus mengembangkan diri ya Kak investasi ke diri sendiri. Oke deh. Terima kasih nih Kakak-kakak ada Kak Surya, Kak Yuke dan Kak Yuli. Sebelum kita closing talk show kita siang hari ini ada sesi tanya jawab tentunya dari teman-teman mahasiswa. Mungkin ada yang oh nih lupa nih ditanyain sama Kakak-kakak moderatornya. Boleh langsung ditanyakan ya. Ada yang mau bertanya Kakak-kakak Panitia tolong mic-nya. Oke. Tiga pertanyaan nih ya. Yang mana dulu nih yang paling depan dulu masnya yang paling semangat. Sebutin nama dan fakultas dan jurusannya. Prodinya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan nama saya Adi Yusman Pratama dari fakultas FTIK jurusan teknik komputer. Teknik komputer oke. Pertanyaannya? Saya punya pertanyaan dan saya punya ide saya sendiri ya. Apakah kenapa itu kan? Apakah cuma hanya bisnis aja mau jadi entrepreneur bisnis jadi menjual apa itu? Kan dari apa Kakak yang tadi itu yang buat aplikasi yang tentang ojek orang syariah. Kan saya punya ide juga ya. Saya juga membuat aplikasi juga saya juga entrepreneur tentang pembuatan game. Oke game. Dan apakah Indonesia bisa nggak kita mengembangkan game untuk Indonesia bisa terkenal di internasional. Oke baik. Terima kasih pertanyaannya Kak Adi ya. Adi. Adi. Bukan Yusman. 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 Oke terima kasih Kak Yusman pertanyaannya kita langsung jawab boleh. Tadi Kak Yuli pertanyaannya berkaitan dengan startup nih. Kak Yusman tadi ada pertanyaan beliau ini juga mengembangkan startup, mengembangkan game untuk di Indonesia. Kalau menurut Kak Yuli nanti boleh juga kakak-kakak yang lainnya memberikan tanggapan bagaimana sih. Apakah Indonesia ini bisa mengembangkan game yang bisa terkenal secara internasional gitu. Memungkinkan nggak sih? Karena kita tahu selama ini game-game itu ataupun ya game-game itu banyaknya dari luar negeri gitu kan. Kalaupun melihat Gojek itu kan referensinya dari Uber gitu kan Kak. Kira-kira kita bisa nggak sih Kak kalau dilihat dari kacamata kakak-kakak ini mengembangkan sesuatu yang local pride atau Indonesian pride ke kancah internasional? Pastinya sangat mungkin ya. Karena memang nggak ada yang nggak mungkin kalau semuanya kita mau berusaha gitu. Jadi kita itu dikasih otak yang sama gitu ya oleh Allah SWT. Jadi siapapun sebenarnya bisa yang penting gimana caranya konsisten untuk melakukan terus perbaikan-perbaikan gitu ya. Jadi yang punya game-game yang luar biasa itu juga pastinya melalui proses yang sangat panjang untuk bisa sebesar ini gitu. Jadi pasti ada celah ya untuk kita. Kalau dari Kak Yuka nih, Kak Yuka kan juga mulai mengembangkan local pride jamuan nih ya kan Kak. Boleh Kak kalau dari pandangan kakak gimana sih sehingga produk-produk Indonesia ataupun Lampung bisa dikenal secara internasional gitu Kak? Oke ini menarik banget sih ya dan ini juga yang harus jadi keyakinan teman-teman bahwa startup kita ini memang punya peluang yang sama dengan startup-startup dari negara lain untuk bisa bersaing di kancah internasional gitu. Jadi kalau ditanya bisa atau nggak ya pasti bisa. Gimana cara wujudinnya itu challenge kita semua. Nah saya mau kasih spill dikit boleh ya? Boleh boleh. Nah ini kebetulan juga pemerintah itu memang luar biasa mendukung kita ya. Jadi kebetulan dalam waktu dekat kementerian BUMN itu mereka sudah mencanangkan ada BUMN startup day. Oke startup day. Jadi ada BUMN startup day. Ini buat teman-teman juga kalau misalnya punya startup itu mungkin bisa di info ke saya juga. Karena saya salah satu panitia di sana. Oke boleh. Rencananya tanggal 19 kita akan ada event roadshow to BUMN startup day. Oke. Nanti BUMN startup day nya itu akan dilaksanakan tanggal 2728. September. September. Di mana tuh Kak? Di Jakarta. Di Jakarta. Oke. Nah kalau teman-teman punya startup dan ingin join di acara itu mungkin bisa drop deck teman-teman, startup teman-teman ke email saya boleh. yukemaksima at gmail.com. Atau mungkin teman-teman punya startup boleh di info juga. Bisa drop deck teman-teman di yukemaksima at gmail.com. Yukemaksima at gmail.com. Betul. Karena kita juga akan mulai proses kurasi nih. Oke. Jadi kalau misalnya startup teman-teman terkurasi. nanti bisa join di tengah 19 itu ada conference, exhibition, sama business matching. Oke. Langsung dengan BUMN. Oke langsung ke BUMN. Kemudian di tanggal 2728 itu nanti akan ada pitching juga dengan investor juga ada. Kemudian ada beberapa conference juga. Itu gede banget sih acaranya. Jadi kalau misalnya Lampung bisa turut serta juga disana. OJSA juga nanti saya ajak nih. Iya. OJSA juga mungkin punya peluangnya bagus juga disana gitu. Jadi kalau ditanya tadi bisa atau tidak sih startup kita bersaing di kaca internasional mungkin ini salah satu jawabannya. Salah satu jawaban dan cara yang di support dari pemerintah bahkan ya kak. Betul. Untuk usaha-usaha terutamanya startup untuk berkembang di kaca nasional dan internasional. Oke kalau dari kak Surya ada tambahan gak nih kak? Sama sih sebenernya bisa apalagi sekarang untuk game sudah banyak yang mau wadahi ya. Kalau dulu itu saya lihat kebetulan saya juga suka main game untuk lomba-lomba event game. Idenya berupa startup ya boleh decknya ataupun proposalnya boleh di drop ke kak Yuka di yukamaksima.gmail.com gitu ya kak. Nanti boleh kalau kurang jelas nanti hubungi kakak-kak Panitianya nanti akan diarahkan ke kontaknya kak Yuka seperti itu ya. Oke ada pertanyaan satu lagi mungkin dari yang mana nih kakak Panitia. Langsung di drop aja kak micnya. Jadi saya cap-cip-cup lagi. Oke sebutkan nama dan jurusannya kak, prodinya. Oke perkenalkan nama saya Amalia Fitriani dari jurusan Sastra Inggris semester 7. Saya ingin bertanya kepada kakak-kakak semua mengenai produk market fit. Jadi mungkin lebih ke produk yang menyediakan pelayanan jasa ya. Bagaimana kakak-kakak sekalian menyesuaikan produk market fit yang sesuai dengan pasar yang ada. Oke terima kasih kasih apa tadi namanya? Amalia. Nah ini pertanyaannya langsung spesifik nih produk market fit untuk perusahaan jasa. Ke kak Yuka dulu boleh ya kan kak Yuka punya jasa perusahaan, bisnis jasa fotografi dan sekarang itu ada collaboration space ya kak. Boleh diceritain gak kak, bagaimana sih kakak menentukan produk market fitnya ya agar sesuai dengan bisnisnya kakak? Ya memang menentukan market fit itu memang gak mudah sih ya. Gak mudah. Jadi memang itu butuh satu analisa yang memang akurat dan juga penjajakan. Karena jasa dan produk itu dua produk yang berbeda banget gitu ya. Kayak jasa itu kan lebih ke pelayanan, ke service gitu. Itu memang lebih, kalau saya itu lebih banyak engage ke orang sih. Lebih banyak engage gitu. Jadi saat memang kita punya suatu service, kita punya produk jasa, itu memang kita lebih banyak engage ke orang sehingga kita bisa tahu nih apakah service kita fit untuk kalangan tertentu, kalangan yang mana. Itu biasanya kalau saya caranya seperti itu. Jadi kita lebih langsung engage ke personalnya langsung gitu. Jadi memang kita bisa tahu nih akhirnya kita bisa mapping, kita bisa mapping apakah produk kita cocok untuk kalangan yang mana nih seperti itu sih. Oke jadi memang analisis dan mapping gitu ya kak jasa kita cocok ke kalangan seperti apa saja gitu. Kalau Kak Surya nih, dua kan kalau kakak ini ada jasanya juga ya kan di restonya dan produk yang dijual juga makanan minumannya itu bagaimana sih kakak menentukan produk market fitnya? Jadi sama seperti Mbak Yuka tadi, kita lebih banyak engage ke konsumen, jadi kita meminta komentar dari mereka. Terus kalau untuk kita yang sepengalaman saya sih, kita udah menganalisa market nih, kita menentukan market pasti nanti ada pergeseran, bener nggak Mbak? Pasti ada pergeseran. Nah disitu kita harus bisa menentukan nih, kita juga nggak boleh idealis juga dong. Kalau kita ingin punya produk seperti misalnya saya punya produk kopi, saya ingin produk kopi kita seperti ini, seperti ini dengan kopinya lebih terasa. Ternyata market sekarang ini anak-anak lebih menyukai kopi yang lebih manis, saya tidak boleh idealis dalam produk saya. Jadi kita bisa mencoba membuat produk itu sendiri terus kita engage ke konsumen, minta testimoni dari mereka, komentar dari mereka. Karena emang bener ya Mbak, kita menganalisa market nih, ingin menentukan market pasti ada pergeseran ya kan Mbak? Itu pasti Mbak. Oke, jadi memang kalau Kak Yuka tadi kan harus analisis pasar dan kalau Kak Surya continuens nih analisis pasarnya, karena kita harus mengikuti selera pasar juga kan. Karena ya pasar adalah konsumen kita, jadi kita harus tahu ya Kak. Oke kalau Kak Yuli nih yang memang OJSA kan jasa ya Kak, bagaimana sih Kakak menentukan produk market fitnya? Hampir sama ya dengan yang lainnya, jadi memang kita menganalisis pasar gitu dan itu memang berubah-rubah gitu. Jadi kalau misal di OJSA sendiri ya memang bangun kedekatan dengan para konsumen gitu, apalagi kalau OJSA ini kan drivernya emak-emak gitu ya. Ada yang gadis juga, pokoknya wanita lah terus yang konsumennya juga emak-emak gitu. Jadi kalau udah masalah tersinggung dan lain, wah udah luar biasa. Ada yang mungkin PMS lagi nggak emut, lagi ada masalah sama suaminya, itu bisa sampai ke bawah ketika nganterin konsumen gitu. Jadi ketika ada konsumen yang komplain, itu kita harus benar-benar fast respon gitu. Kalau yang emang benar-benar fatal, itu kita bisa sampai ngedatengin ke rumahnya. Kita cari rumah konsumen, kita bawain sesuatu, kita ngobrol, kita minta maaf secara langsung gitu. Nah terus juga ya itu tadi mengikuti perubahan ya kalau semuanya ada hal-hal yang memang perlu kita ikuti ya kita ikuti. Oke, semisal kalau di OJSA kita nggak hanya antar kurir aja, kurir bareng dan lainnya. Kalau sekarang kita bisa kerjasama sama UMKM untuk kita juga ngejualin produk mereka, sekaligus nganterin produknya. Oke, sekalian ya Kak. Jadi memang kalau dirangkum tadi ada analisis pasar ya kan secara kontinuan riset pasar ya itu penting sekali. Dan kita harus mengikuti bagaimana nih arah tren si konsumen lalu juga membangun customer relationship ya. Dengan customer kita tentunya kalau lagi ada masalah dan lain sebagainya itu kita harus secara personal. Apalagi owner ataupun co-foundernya yang biasanya sampai turun tangan gitu ya. Untuk demi menjaga hubungan baik dengan konsumen seperti itu ya. Oke, satu pertanyaan terakhir lagi. Yang mana nih Kakak-kakak Panitia? Boleh langsung mic-nya dikasih. Sebutkan nama dan program studi ya. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan nama saya Chinina Witasari. Saya dari Angkatan Manajemen 2019. Saat ini kan perkembangan bisnis semakin berkembang pesat seiring berkembangan zaman teknologi dan permintaan konsumen. Nah pertanyaan saya bagaimana cara menemukan peluang bisnis yang sedang tren saat ini dan hal-hal apa saja yang perlu diperhatikan ketika kita ingin memulai bisnis. Terima kasih. Oke, terima kasih Kak siapa tadi maaf? Cindi. Ci. Cindi Miss. Cimi. Cindi. Ciwi. Cindi. Oke, Kakak terima kasih pertanyaan bagus sekali ya. Bagaimana sih kita bisa menemukan celah nih? Apa sih yang lagi tren sekarang gitu kan? Terus karena tadi kalau Kak Surya kan food and beverage ini banyak sekali gitu ya Kak. Kakak ini tetapi tetap menemukan celahnya. Lalu Kak Yuke lumayan prionir ya Kak kalau Surya Maksima di Bandar Lampung untuk fotografi dan Kakak juga membangun koma space juga. Kalau pengelihatan saya sependek pengelihatan saya yang pertama nih ada collaboration space dan kalau Kak Yuli ada OJSA ini yang pertama juga. tapi bagaimana sih menangkap peluang-peluang tersebut Kak dari Kak Surya dulu boleh? Tadi siapa namanya Mbak? Ciwi. Ciwi ya. Cindi. Ciwi ya. Oh ya Mbak Ciwi. Jadi kalau untuk saya sendiri pribadi di dunia FNB terutama di dunia cafe untuk mencari peluang itu sebenarnya mudah sih Mbak. Jadi kita bisa bisa aja kita datang analisa market misalnya seperti Mbak suka pribadi saya lah datang ke salah satu cafe kompetitor menurut saya. Bukan kompetitor atau mungkin rekan sejawat pernah. Jadi saya ikut podcast juga bahasa lainnya rekan sejawat. Jadi kita bisa menemukan salah dari mereka tuh. Misalnya seandainya kalau saya pribadi sih untuk di dunia kopi yang lagi nge-hits sekarang apa? Misalnya kita sekarang lagi nge-hits kopi lagi kekinian dan di kompetitor kita ini atau rekan sejawat kita ini belum ada produknya. Nah kan itu bisa jadi peluang untuk kita apalagi marketing di Instagram gitu kan. Sekarang kan lagi lebih banyak yang viral-viral sih Mbak. Nah kan kita bisa menggunakan media itu untuk di marketing kita di Instagram menemukan peluang. Atau kita bisa jalan-jalan deh kemana kita mencari ilmu gitu kan. Mencari ilmu untuk menentukan oh ternyata di mungkin di kota ini sekarang lagi trennya seperti ini nih habitnya. Kita pulang nih ke tempat kita ke Bandar Lampung. Di Bandar Lampung ini ternyata belum ada. Ada kan sebuah peluang buat kita. Nah kenapa tidak kita coba atau dari Mbaknya Ciwi sendiri punya ide apa yang itu belum ada. Belum direalisasikan mungkin bisa langsung di action langsung aja udah seperti itu Mbak Ciwi. Oke terima kasih Kak Surya kalau dari Kak Yuke gimana nih? Terbilang ini ya bisnisnya Kak Yuke ini? Itu tren ya? Oke terima kasih Kakak siapapun itu tadi Cindy atau Ciwi atau siapa. Nanti kita kenalan dulu ya Mbak ya mungkin ya biar kita lebih kenal lagi. Oke tadi kalau saya nggak salah tanggap gimana caranya kita bisa menemukan tren untuk usaha? Yang bener itu bener sih tren untuk usaha asal jangan usaha yang mengikuti tren ya. Karena jangan sampai teman-teman itu bikin usaha karena lagi tren ya akhirnya kayak apa? Ais kepal milo. Betul. Ya kan? Kayak apa lagi nih? Capcin. Kopsu cincau dulu. Atau kayak baru-baru ini apa sih? Krovel. Ya nggak salah jualan krovel nggak salah tapi yang perlu dicari adalah bagaimana membuat usaha itu seiring dengan tren asal jangan membuat usaha yang lagi ngetren gitu ya. Nah hanya saja kita tuh harus bersyukur banget kita harus bersyukur banget kita tinggal di era digitalisasi seperti sekarang. Sehingga kita mau tahu apa aja tuh mudah. Ya kan? Kita mau tahu tren sekarang tuh tinggal buka handphone di instagram lagi banyak apa di tiktok lagi banyak apa kita bisa adapt gitu. Karena kunci jadi pengusaha adalah harus adaptif ya harus adaptif sehingga kita tuh masih bisa fleksibel mengikuti apa sesuai keinginan pasar kita. Nah gitu dan satu lagi adalah kalau untuk promo kan kita bisa taruh di instagram bisa memanfaatkan e-commerce ya kan bisa di situ. Dan kalau saya ada pesan satu lagi buat teman-teman adalah Apa namanya ya Kok saya lupa ya mau ngomong apa ya Saat usaha itu Nanti saya sambung dia saya lupa mau ngomong apa Nanti sambil diingat-ingat sambil kak Yuli jawab dulu nih nanti kalau kak Yuka ingat nanti kak Yuka spill lagi nih apa sih yang bisa melihat menemukan sebuah tren ataupun bagaimana sih kita cara menemukan bagaimana berbisnis sehingga tetap ikut tren tapi nggak ikut-ikutan doang gitu ya. Nah kalau kak Yuli apa nih jawaban kakak dari pertanyaan kakak-kakak tadi. Ya sebenarnya hampir sama ya jawabannya ya kita cari-cari info lah di IG, tiktok dan lainnya itu udah banyak banget ya ide-ide usaha. Sebenarnya ya nggak salah juga kalau semuanya kita mau meniru ya. Kalau semuanya punya ide-ide original ya nggak apa-apa juga itu juga lebih bagus. Yang penting adalah ya dieksekusi itu gitu dan dieksekusi kemudian belajar konsisten gitu. Sebenarnya dulu OJESA itu juga nggak original banget idenya. Dulu ada yang namanya OJESI di Surabaya. Oke. Tapi sekarang dia udah nggak beroperasi lagi. Nah yang membedakan adalah ya itu kan konsistennya adalah. Konsisten. Siapa yang bertahan ya itu yang menang lah ya. Oke. Baik. Kak Yuka udah ketemu oke apa nih kak yang tadi terlupakan? Tapi sebelumnya saya mau sejudul nih. Betul. Setuju dulu sama OJESA saat mengatakan bahwa meniru ide it's okay. Betul. Jadi itu yang juga saya lakukan. Surya Maksima itu adalah sebenarnya saya punya role model saya itu Jonas Foto di Bandung. Oke. Tapi yang Surya Maksima lakukan adalah ATM. Amati Diru Modifikasi. Jadi meniru ide orang fine. Tapi yang harus teman-teman lakukan adalah membuat usaha ini fit di daerah kita. Nah karena kan karakteristik Bandung dan Lampung beda. 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 Dan itu kalau menangan kita kita tahu banget karakteristik Lampung seperti apa. Betul. Sehingga kita bisa modifikasi ini di Lampung harus seperti apa seperti itu. Betul. Jadi buat teman-teman nggak haram meniru ide orang itu nggak masalah. Selama teman-teman modifikasi sesuai dengan kondisi kita di sini. Sama satu lagi tadi pesan saya buat teman-teman adalah saat teman-teman mau usaha itu mulailah dari masalah. Betul, betul, betul. Mulailah dari berusaha untuk memecahkan masalah yang ada di society. Berusaha untuk menjadi pemecah kebutuhan orang. Sehingga harapannya adalah kita bisa punya usaha yang sustain. Betul. Jadi bukan usaha yang dua bulan trennya hilang, tiga bulan udah nggak kedengeran lagi seperti itu. Untung ingat nih Mbak. Ingat, ingat, ingat. Oke ya. Terima kasih nih Kakak-kakak ya atas banyak tips and trik lalu juga pemikiran-pemikirannya ini terkait entrepreneur ya. Nah kalau disimpulkan ketika kita ingin menjadi seorang entrepreneur muda itu pertama mental ya kan idenya juga sering-sering reset pasar ya kan. Lalu juga temukan komunitas yang saling support untuk ide-idenya yang bisa juga membantu kita validasi ide kita gitu ya. Untuk menemukan tren ataupun aduh saya mau bisnis apa ya boleh banget ya. Tadi Kak Surya, Kak Yuli sama Kak Yuka juga bilang it's okay untuk meniru tapi kita harus menerapkan amati, tiru, modifikasi gitu kan. Sehingga akan tetap cocok nih dengan value-value yang ada di diri kita ataupun di lokalan kita. Tadi Kak Yuka sudah singgung Lampung sama Bandung itu beda karakteristik konsumennya lalu juga tempat-tempat yang sama. Sehingga seperti apa sih dari mereka konsepnya kita bawa ke Lampung agar cocok nih dengan kebutuhan-kebutuhan masyarakat Lampung. Dan juga tadi saya setuju banget dengan Kak Yuka kita membuat bisnis alangkah lebih baiknya lagi selain ATM. Gimana caranya kita memecahkan permasalahan di society, di masyarakat ya. Sehingga berguna untuk kita mau gimana pun juga entrepreneur pasti butuh uang juga ya kan Kak untuk operasional gitu kan. Tapi tetap bermanfaat untuk masyarakat sekitar. Seperti itu ya terima kasih Kak Surya, Kak Yuka dan Kak Yuli atas sharingnya pada siang hari ini di Technocrat Entrepreneur Space. Dan teman-teman juga bisa untuk memvalidasi ide nih mungkin teman-teman yang ada oh iya saya baru kepikiran ide A, B, C gitu ya. Boleh banget di Universitas Technocrat Indonesia itu ada sebuah lembaga yang namanya lembaga pengembangan inovasi dan kewirausahaan. Nanti di sana akan ada serangkaian aktivitas yang membantu teman-teman untuk membuat atau memvalidasi ide-ide bisnis sehingga bisa ikut pitching. Tadi ya kan ada pitching sama BUMN ya Kak. Nanti teman-teman yang mau infonya boleh tanya ke Panitianya bagaimana info tentang pitching di BUMN. Nanti diarahkan ke kontaknya Kak Yuka ya. Oke terima kasih sekali lagi Kakak-Kak Anarasumber. Terima kasih saya tutup talkshow pada siang hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke MC. Baik itu dia talkshow yang disampaikan oleh para narasumber dan moderator. Terima kasih kepada narasumber dan moderator. Selanjutnya akan ada sesi foto bersama kepada teman-teman dokumentasi bisa diarahkan untuk foto bersama.